Kita akan lihat seperti apa fokus pasar pada hari ini. Kita akan langsung tanyakan kepada Andi Shalini. Seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal hari ini? Iya, kalau kita lihat secara teknikal sebetulnya IHSG masih mengalami konsolidasi ya dengan kecenderungan bergerak melemah setelah rally kenaikannya tertahan di area resistance kuat konsolidasi jangka menengah yang terbentuk sejak tahun ini. Kalau kita lihat di kisaran 6.940-an. Nah, IHSG masih rawan untuk melanjutkan koreksinya selama masih belum mampu untuk melewati resistance last high-nya di tahun ini yaitu di level 6.971 secara intraday. Dan tampaknya juga masih butuh volume meba yang cukup kuat untuk kembali menyentuh level resistance tersebut. Nah, support IHSG saat ini berada di kisaran MA20 atau di kisaran 6.865. Kalau IHSG turun di bawah level tersebut, maka indeks berpeluang melemah menuju support MA200 di kisaran 6.834 hingga MA100-nya di kisaran 6.768. Baik, itu secara teknikal untuk fokus pasar kita pada hari ini. Bagaimana dengan besok? Apakah dari segi fundamental ada sentimen yang harus kita waspadai dari eksternal atau dari global? Ya, anaknya ini besok akan ada rilis terkait dengan mitra dagang utama Indonesia-China yang akan mengumumkan raca pendagangan, ekspor dan juga impor tentunya. Di mana trading ekonomis memperkirakan bahwa ekspor China bakal tumbuh negatif 14% pada periode Juli. Sementara impor tumbuh negatif 5,2%. Hal ini menunjukkan ya bahwa tingkat konsumsi dan kondisi ekonomi China masih lesu. Tentu saja hal ini perlu diwaspadai sebab dapat mempengaruhi ekspor Indonesia ke China seperti komoditas batu barat dan juga sawit atau CPO. Begitu juga dengan manufaktur Indonesia yang rajin mengimpor mesin dan juga barang modal dari China. Tentunya ini patut diwaspadai. Baik, Shalini. Bagaimana dari Amerika Serikat? Apakah ada data-data ekonomi yang juga harus kita waspadai di pekan ini? Ya, pastinya negara. Karena pakaian ini Kamis 10 Agustus bakal ada rilis data inflasi Amerika Serikat yang diproyeksikan. Menurut konsensus ini akan mengalami kenaikan menjadi 3,3% dibandingkan periode Juni 2023 yang berada di angka 3%. Alhasil potensi defat untuk melunak tampaknya belum terjadi karena target inflasi Amerika Serikat kita tahu bahwa berada di level 2%. Baik, itu tadi dari eksternal. Bagaimana dari dalam negeri? Kita tahu juga tadi sudah ada rilis PDB. Apakah ini juga masih harus dipikirkan oleh investor untuk mengambil keputusan esok? Ya, berdasarkan siaran PS Bank Indonesia posisi cadangan divisa kalau kita lihat ya akhir Juli 2023 ini mencapai 137,7 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 200 juta dolar dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2023 yang sebesar 137,5 miliar dolar Amerika Serikat. Peningkatan posisi cadangan divisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan juga jasa. Meskipun memang belum langsung terasa ya, namun kita tahu bahwa awal Agustus ini atau beberapa hari yang lalu, pemerintah resmi berlakukan DHE yang diperkirakan dapat meningkatkan CADEF sekitar 10-12 miliar dolar. Tapi nampaknya hal ini belum tercermin juga ya dengan pergerakan rupiah yang masih dikisaran Rp14.900 hingga Rp15.000 dan memang masih ada faktor eksternal yang membuat rupiah masih bergejola. Memang syaknya kalau kita lihat CADEF kita masih meningkat meskipun belum terlalu signifikan dan untuk PDB kita sendiri juga 5,17 persen ini artinya juga sesuai dengan harapan para analis sebegitu. Apakah ini juga masih harus menjadi pertimbangan untuk perdagangan esok? Iya, Nega. Kalau kita lihat ini kan hasilnya di atas konsensus CNBC Indonesia ya di bawah 5 persen kita tahu konsensus kemarin dikabarkan nah tapi kalau kita lihat ternyata realisasi ini mencapai 5,17 persen. Nah kalau kita lihat sektor pendorong ekonomi terbesar itu adalah industri pengelolaan, perdagangan, dan juga transportasi serta pergudangan. Realisasi ini sejalan juga dengan proyeksi Menteri Keuangan Simuliani yang memperkirakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun ini bakal mencapai 5 persen. Sementara kalau kita bandingkan juga dengan proyeksi Bank Indonesia, ekonomi Indonesia bakal tumbuh sekitar 5,1 persen pada periode April hingga Juni 2023. Capa ini tentunya berpengaruh ya pada konsumsi rumah tangga yang semakin baik kemudian didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan juga ekspansi aktivitas manufaktur yang tergambar dari PMI Manufaktur. Kita tahu bahwa di kuartal 2 ini kan cukup banyak momentum ya ada 2 kali lebaran dan juga libur panjang sehingga tidak heran kalau ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen. Baik, Shalini kalau berkaca pada pergerakan sektoral hari ini masih ada beberapa sektor juga yang berada di zona merah ini salah satunya adalah sektor kesehatan. Anda lihat apakah memang harus kita perhatikan juga untuk perdagangan esok? Tampaknya tidak terlalu ya karena kita tahu bahwa sektor kesehatan ini bobotnya tidak terlalu besar seperti dengan sektor finansial. Tapi kalau kita cermati pada hari ini sektor kesehatan ditutup hampir melemah 1 persen. Nah penurunan saham-saham di sektor kesehatan ini terjadi seiring dengan penurunan kinerja bottom line dari sejumlah emiten farmasi dan juga rumah sakit. Kita lihat salah satu emiten rumah sakit yang mencatatkan penurunan kinerja adalah Mitra Keluarga Karya Sehat atau Mika. Nah labo bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga semester satu tahun ini turun menjadi 453,1 miliar rupiah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 529,7 miliar rupiah. Penurunan laba pada Mika ini disebabkan oleh penurunan pendapatan karena pendapatan dari rawat jalan yang merosot. Selain itu turunnya laba juga karena naiknya beban usaha. Nah selain itu aneka emiten farmasi Indofarma atau INAF ini masih menelan pil pahit di semester pertama tahun ini seiring dengan kerugian perseroan yang mencapai 120,34 miliar rupiah atau memengkak 33,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor adalah penjualan alat kesehatan, jasa klinik dan lainnya ke pasar dalam negeri yang bahkan anjlok hingga 89,2 persen. Baik itu adalah fokus pasar kita pada hari ini yang harus diperhatikan juga bagi Anda yang mau mengambil keputusan di esok hari tapi disclaimer on keputusan tetap berada di tangan Anda. selamat menikmati